Halo welcome back to it's me the phone again kali ini gue mau ngajak kalian kita makeupan bareng pakai produknya Marina jadi kemarin itu gua nggak cuma beli lip creamnya aja tapi gue juga beli bedaknya gitu jadi bedak yang kemarin gue beli itu Marina loose powder sama twig cake ini dia barangnya Marina masih mengusung healthy makeup jadi bahan-bahan kandungan yang terdapat di makeupnya ini dijamin udah teruji klinis cocok untuk semua jenis kulit terus juga ada SPFnya gitu packagingnya kayak gini ini packaging dusnya di packagingnya ini tertera banyak keterangan jadi dari keterangan integrinnya terus em udah label MUI expired date dan semua yang mau Marina tuangkan disitu ada semua gitu untuk powdernya ini dia ada tiga shade yaitu nomor yaitu nomor 11 light ivory terus 12 pink yang nomor yang nomor 14 itu natural beige disini gue ambil dua-duanya loose powder dan twig cake nya itu gua ambil yang shade nya natural beige 14 jadi kalau misalkan kita baca claimnya ini dan isi kandungannya itu dia tuh tetap ada skin loving ingredients jadi disini dia kasih tahu kalau dia tuh punya UV protection jadi UV protection itu untuk melindungi kita dari sinar UV UV A dan UV B gitu terus ada vitamin E serta double whitening extract mulberry dan lemon jadi itu untuk menjaga kulit supaya tetap supaya tetap halus dan juga tampak lebih cerah bercahaya terus dia punya oil control agent jadi dia itu bisa mengkontrol kadar minyak yang ada di wajah kita terus dia punya soft focus formula jadi ini tuh untuk menyamarkan noda-noda hitam dan garis halus yang ada di wajah yang terakhir itu dia punya glowing efek formula jadi itu hasil akhirnya itu bikin kulit kita tuh kelihatan glowing natural gitu ini packaging produknya jadi masih didominasi dengan warna coklat tapi coklatnya itu ada kayak shimmer-shimmer gitu tapi kalau untuk yang twig cake dia coklatnya itu dog di sebelah sininya dua-duanya dalamnya ini tuh ada puffnya ini ada kacanya juga untuk twig cake-nya ini gua kasih lihat swatch untuk warna natural beige twig cake-nya ini kayak gini ini untuk loose powdernya loose powdernya ini tuh dia ada kayak simmer-simmer reactive apa simmer-simmer partikel-partikel yang bikin simmer gitu loh kelihatan nggak sih disini tuh jadi kayak ada mengkilat-mengkilat kecil gitu loh tuh tuh ada kayak mengkilat-mengkilatnya kita bisa tap-tap karena dia kan ada bolongannya gini nih jadi kita bisa mengkontrol sebanyak apa yang mau kita ambil untuk produknya sekarang gua mau ngajak kalian dandan dulu ya di sini gua mau pakai foundationnya jangan lupa di bagian leher terus di tap-tap pakai beauty sponge gua mau lanjut pakai loose powder dari Marina Glow Ready nya gua mau pakai di bawah mata sini dulu ini loose powdernya gua pakai buat nge-set foundation yang tadi udah gua pakai jadi produk ini ada wanginya wanginya itu kalau gua bilang kayak body lotionnya Marina gitu wanginya jadi yang tadi gua bilang untuk loose powdernya ini ada kayak partikel kecil-kecil simmer gitu jadi bikin muka kita jadi agak glowing kelihatan nggak abis ini gua mau lanjut dulu makeup mata dan alis nanti balik lagi nah makeup matanya udah jadi kayak gini setelah gua pakai loose powdernya sekarang gua mau pakai two way cake nya tuh wk ini dia udah ada sponsnya juga tapi gue mau pakai in itu pakai brush jadi ini gua tap-tap aja supaya bedaknya itu menyatu sama kulit yang poli-polinya kebuka bisa masuk produknya ke dalam situ ini tuh kalau gue perhatiin ya ada bener loh, ada kayak shiny-shiny nya gitu loh untuk blush on sama bibirnya sebagai lip cream gue mau pakai Marina Glow Ready Velvet Matte Lip Cream yang warnanya Brown Crush nomor 03 gue mau taruh produknya di tangan dulu nanti baru gue tap-tap pakai sponsnya ketebalan gak sih? kayak gini looknya udah selesai jadi kelihatan kan disini kalau misalkan mukanya tuh kelihatan healthy gitu loh mungkin karena partikel yang ada di loose powdernya ini jadi bikin muka tuh agak-agak glowing sekalipun lo gak pakai highlighter gitu jadi tapi glowingnya gak yang wow gitu sih cuma lumayan banget sih untuk misalkan lo pakai sehari-hari gitu oh iya gue lupa mau kasih tau harganya untuk yang loose powder ini ini tuh harganya 28.000 rupiah itu harga dari official store-nya tapi karena kemarin gue beli di Lazada pas lagi promo 77 ini tuh jadi 25.200 dan isi produknya ini 15 gram jadi untuk harga segitu masih termasuk murah dan untuk two-way cake-nya harga aslinya itu 37.000 rupiah tapi pas di Lazada lagi sell kemarin juga gue dapet 30.000 dengan isi produknya itu ada 10 gram jadi menurut gue produk ini affordable banget dan layak untuk dipakai sehari-hari sekian dulu aja video dari gue semoga kalian suka sama sedikit review yang gue share disini oke see you on my next video dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati